Halo, jumpa lagi dengan saya, Yudi. Kali ini kita akan belajar database PostgreSQL dengan tema UDD atau User Defined Type. Penelitian grade type mendaftarkan tipe data baru untuk digunakan dalam database saat ini. Pengguna yang menentukan tipe menjadi pemiliknya. Ini sintak dari grade type. Ini masing-masing video ya, ada sekitar lima. Sesuai dengan macam type-nya. Composite, Enumeration, External, Rank, dan Seller. Oke, kita akan bahas Composite. Contohnya seperti ini. Kita mendefinisikan alamat. Ada alamat, kota, provinsi, negara. Waktu kita mau ke table, itu panggilnya alamat lengkap sesuai dengan ini. Tipe-nya. Waktu kita mau insert, itu komponennya harus diinsert banyak sekali. Jalan, kota, provinsi, negara. Nah, sama. Oke, kita coba tes. Oke, ini di sini. Waktu kita mau ke table. Ini harus pakai next game ya. Kita tersalahkan sedikit. Nah, oke. Lalu kita panggil. Nah, kita boleh pakai yang atas dan yang bawah. Kalau ingin pakai yang atas, pakai yang bawah. Kalau ingin pakai yang atas, pakai yang bawah. Lebih kelihatan rawnya. Oke. Nah, kita lihat. Jangan mencoba. Jangan mencuang. Oke. kemudian kita lanjut ke enumeration dapat menggunakan file domain dan type untuk membuat jenis pencarja yang dapat melepak nilai dari data yang ditentukan nilainya case yang citibia berbeda untuk buah kecil dan besar, ketika card tag digunakan, penumpulan dilakukan dalam penyataan card tag bukan didasarkan nilai yang sebenarnya untuk create domain, penumpulan didasarkan pada nilai dalam kolom ok, ini untuk enumeration seperti ini kita akan langsung practice kita get two pocket domain kita get scammer kita get type kita get scammer one one two ini domain ok, kita kasih get the build dari domain dan type ok, sorry oke kemudian kita insert waktu kita manggil kalau seperti yang mau nanti atasnya oke selanjutnya kita masuk ke eksternal eksternal diperlukan minimal tool function untuk membuat tipe eksternal ini contohnya sangat banyaknya ini contoh 2 oke kita praktek saja untuk eksternal oke 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 kita mencari kita mencari selamat mencari selamat mencari oke 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 kita mencari ini my in ini yang diatas ditimpa lagi ditimpa lagi dengan ini my in baru yang sudah ada fungsinya oke ini ditimpa lagi kemudian kita bikin tabelnya seperti ini kita mencari kita mencari oke kita mencari kita mencari kita mencari yang in ini 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 digunakan untuk membuat data rings atau jarak contohnya seperti ini ya jarak itu bukan jarak kita jarak meter dan sebagainya itu seperti ini antara 80 dan 90 kalau nilainya 85 ini akan true kalau 95 ini akan false terus ya kita coba bikin saja ini oh jarak sudah ada kita harus dulu oke kalau sudah ada kita lanjutkan disini ini oke sukses nah kita terus ini true ya seperti yang tadi saya bilang ini false bukan jarak kilometer tapi jarak antara 80 sampai 90 bolehnya berapa A itu dibandingkan dengan yang ada disini oke kita lanjut saja sel itu base data tipe biasa dipakai di tipe eksternal nah seperti ini tipe eksternal ada kan yang seperti ini tipe maskema gender oke pembahasan metode UDD seperti ini semoga bermanfaat terima kasih 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 terima kasih